Dan Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Semoga saudaraku semuanya Dalam keadaan sehat walafiat Dan tidak kekurangan satu apapun Dan semoga sudah makan Semua dan kenyang Disini saya akan menyampaikan Terkait berpulangnya Mbak Yu ya Mbak Yu salah seorang paranormal Yang pernah viral Dan ternyata Mbak Yu sudah pernah meramal Kapan dia tutup usia Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal Mbak Yu tahu kapan dia meninggal Jadi itu kawan setahun lalu Mbak Yu ungkap Sudah tahu kapan dia tutup usia Jadi saya bisa di sadar Dari Viva.id Kodot ID Seperti yang Yang telah diberitakan sebelumnya Bahwa peramal Mbak Yu Ya wafat Pada hari Kamis 1 Juli 2021 Hari ini ya Para normal itu Dilarikan ke rumah sakit Namun tidak tertolong Nah setahun sebelum wafat Peramal Mbak Yu Ternyata pernah mengungkapkan Bahwa ia telah mengetahui Kapan dirinya akan tutup usia Hal itu ia tuturkan Dalam sebuah video Di channel Youtube Denny Darko Yang diunggah 28 Maret 2020 lalu Yang mana dalam video itu Berjudul Merinding Menjawab pertanyaan kalian semua Mbak Yu sudah tahu Kapan dia akan wafat tersebut Denny bertanya Ada pertanyaan Kalau lu bisa meramal Masa depan Tahu gak kapan lu Tutup usia Mbak Yu pun menjawab Bahwa ia sering menerima Pertanyaan semacam itu Ia bahkan langsung mengatakan Apa yang ia ketahui Soal Tutup usia dirinya Hebat ya Tapi Mbak Yu bisa kan Meramal diri sendiri Tutup usia Dan Mbak Yu tahu Kapan Mbak Yu Tutup usia Tanya Denny Darko Kalau saya bilang bisa Mah bisa Ya kurang lebih Sensor tahun Dan karena Sakit Ungkap Mbak Yu Belak-belakan Meski mengaku Telah Mengaku Meski mengaku Telah mengetahui Kapan tutup usia Namun Mbak Yu Berharap bahwa Ia bisa memiliki Umur panjang Ia pun memohong Keajaiban Dari yang maha kuasa Kapan Mbak Yu Tutup usia Harapan saya Umur panjang Harapan saya Minta keajaiban Dengan segala Apa yang terjadi Kedepannya Moga-moga Saya diberi Keberkahan Reziki umur panjang Terus Kesempatan Untuk berbuat baik Itu semua Terjadi Karena Tuhan Kata Mbak Yu Nah Ini Ini kawan Jadi ini adalah Paranormal yang Viral ya Yang viral pada saat Meramal Pak Jokowi ya Kemudian diklarifikasi Dan Kaget juga Saya Bisa meramal Tutup usianya Eh Baru kali ini Saya tahu itu Baru kali ini Sepanjang saya Hidup Baru kali ini Saya tahu Ada yang Bisa meramal Kapan ditutup usia Tapi entahlah Ya Yang tahu hanya dia Dengan Tuhan ya Kita doakan saja Kawan Kita doakan Mbak Yu Diterima segala Amal kebaikannya Dan diampuni Segala dosanya Dan Semoga yang ditinggal Mendapat Kekuatan Ya tetap Sehat Yang ditinggalkannya Tetap Tegar Tabah Namun Karena apapun itu Ya sudah Dipanggil yang kuasa Dipanggil yang kuasa Cuman Saya cuman Agak-agak heran Kalau Ada seorang Manusia Yang sudah Bisa mengetahui Meramal Kapan dirinya Tutup usia Ini baru kali ini Kawan ya Baru kali ini Tapi sekali lagi Hanya dia yang tahu Dengan Tuhan lah Ya Nah disini Apa hikmahnya Kawan Hikmahnya tetap sama Yang perlu saya sampaikan Di hadapan Saudaraku Ya Kita bisa selamat Di akhirat Tergantung Bagaimana kita hidup Di dunia ini Kalau banyak kejahatan Banyak keburukan Ya sudah pastilah Nanti di akhirat Kemana Kalau banyak Kebaikannya Menobar Kebaikan Ya pasti sudah jelas Nanti jalannya Kemana Nanti di akhirat Nah ini orang-orang Yang meyakini Yang meyakini Agama Ini pasti sudah tahu Kemana kita Nanti setelah Wafat Setelah dipanggil Yang kuasa Nah kecuali Yang atesia Yang tidak punya agama Mungkin tidak ngerti Bagaimana pemikiran dia Untuk Di akhirat kehidupan Di akhirat nanti Tidak ngerti saya Tapi Kalau yang punya agama Pasti kenalah Yang namanya Surga Neraka Atau tempat yang enak Dan tempat yang tidak enak Nah semoga kita semua Yang meyakini Adanya Tuhan Ya Semoga kita semua Nanti dari akhirat Ya Mendapat dirido Dan dimasukkan ke surganya Maka itu Saya mengajak Kepada diri saya sendiri Mengajak Teman-teman Kawan-kawan Semuanya Khususnya Saudara-saudara MPS Yang menjadi subscriber Di sini Ayo lah kawan Ya Ayo Kita Hindari yang memfitnah Jangan Sebar berita hoax Itu aja yang selalu Saya bisa sampaikan Kawan Setiap tampil begini Karena hampir Tiap hari di media sosial ini Kita ucapkan Innalillahi Kenapa Setiap hari Ada yang dipanggil Yang kuasa Kita semua Ini adalah nunggu Giliran kawan Entah kapan Sisa nunggu Tergantung amal Kebaikan kita lah Ya Tergantung amal Kebaikan kita ini Kalau kita lebih banyak Kebaikannya Mudah-mudahan Masuk surga Kalau kita Lebih banyak Keburukannya Tapi masih bisa Mendapat syafaat Dari Rasulullah Masih ada harapan Itu yang meyakini Mendapat syafaat Dari Rasulullah Makanya Jangan fitnah Jangan hina Jangan caci Keturunannya Rasulullah Yang Ada bersama-sama kita Saat ini Seperti Habib Berjik Sihab Jangan Kalau kalian Tidak suka dengan Habib Berjik Sihab Kalau tidak senang Tidak perlu ikuti Tapi Jangan Dibenci Jangan Di fitnah Jangan di hina Kawan Ya Ini pesan saya aja Baik-baik aja lah Kita ini ya Janganlah Menyebar Berita-berita Buruk Apa semua Pada sepertinya Kita kembali Kita akan berpulang Semua Kita akan wapat Semua kawan Terus Apa yang sudah Kita siapkan Di dunia ini Apa Tabungan yang Banyak Rumah yang Godek dan Banyak Keneraan yang Banyak Tanah yang Banyak Belum tentu Menyelamatkan Kita di akhirat Nanti Kawan Iya kan Makanya Kalau saya Pribadi Ada yang Bantu saya Ya Saya keluarkan Sebagiannya Lagi Untuk Saya bagikan Lagi Karena Saya juga Mau beramal Itu Tabungan Akhirat Oh ada Oh Yang Ngasih saya Rezeki Saya keluarkan Lagi Ya sedikit Untuk Saya bagikan Lagi Begitu Sampai Kapan Kita bisa hidup Lama Kawan Kita doakan Kita doakan Aja Mbak Yu Cuma Saya herang Aja Kenapa Ada orang Yang bisa Meramal dirinya Tutup busi Tapi entahlah Udahlah Biarlah Dia sendiri Entah Tuhan Terima kasih Kawan Tetap Semangat Jangan Persatuan Indonesia Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh